kolom B ya B3 sampai B19 klik apply oke ini akan terjadi bahwa kalau misalkan keterangannya adalah ya maka ID di kolom B itu berwarna kuning tapi kalau tidak tidak berwarna oke Assalamualaikum hari ini kita akan belajar conditional formatting dimana kriterianya dari kolom yang lain ya dan ini adalah case nya misalkan kita akan mewarnai ID ini dengan kriteria keterangan jadi kalau misalkan keterangannya adalah ya maka ID nya kita kasih warna gitu ya kalau bukan ya artinya tidak itu tidak dikasih warna apapun ya oke kalau misalnya kalian menggunakan cara ini klik home conditional formatting highlight equal to kemudian tulis aja misalkan ya maka dia akan kasih warnanya adalah yang keterangan nah yang saya harapkan atau inginkan adalah ID nya yang kasih warnanya dengan kriteria di kolom yang lain yaitu kolom C kalau iya kasih warna kalau tidak berarti tidak kasih warna nah seperti itu ya ini bukan cara yang ini jadi caranya seperti apa caranya sangat gampang sekali ya kalian tinggal blokasi seperti ini kemudian klik menu home klik conditional formatting dan manage rule nah dari rule disini kita pilih new rule seperti ini kemudian kita pilih select rule tipenya adalah use a formula to determine which cell to format seperti ini kemudian tulis formulanya sama dengan nah disini kita ambil kriterianya adalah di cell C3 maka disini adalah C3 itu sama dengan ya seperti ini jangan lupa pakai tanda petik 2 seperti ini ya kemudian kita format disini format kemudian kita pilih fill ya fill sini kemudian kita kasih warna mau apapun warnanya boleh saya pilih warna kuning kemudian klik ok lalu klik ok dan disini kita every to nya di cell atau kolom B ya B3 sampai B19 klik apply oke ini akan terjadi bahwa kalau misalkan keterangannya adalah ya maka ID di kolom B itu berwarna kuning tapi kalau tidak tidak berwarna jadi bukan yang keterangannya yang berwarna tapi ID-nya ini adalah memberikan conditional formatting dimana kriterianya dari kolom yang lain kita klik ok untuk mengairi dan inilah hasilnya oke saya kira ini aja video tutorialnya moga aja bermanfaat terima kasih dan Assalamualaikum